selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya perkenalkan nama saya Riki Setiawan saya dari kelas 12 IPS asal sekolah M.A. Al-Misri yang disini saya akan berkegiatan untuk penelitian kebun jeruk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Cewis Namukti asal sekolah M.A. Al-Misri umur 18 tahun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Adulah Riki Setiawan Doki asal sekolah M.A. Al-Misri Cura Malang umur saya 17 tahun disini saya akan meneliti tentang kebun jeruk atau kebun jambu yaitu barusan adalah tim-tim saya untuk melakukan kegiatan kebun jeruk dan kita jangan banyak bicara lagi kita langsung masuk ke kebun jeruk punya bapak bapak itu selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini bapak pemilik kebun yang ada di Gumawang, Kebun Jeruk Ini pemilik tempat Wirusaunya Silahkan kenalkan diri Assalamualaikum nama saya Muhammad Rizadidi Untuk alamat Durahmalang Kampi Puji Jember, Dusun Gumawang Untuk lahan ini sebetulnya milik keluarga, bukan milik pribadi Jadi yang mengelola untuk saat ini sementara saya Terima kasih Pak, ini cara menanamnya dari awal sampai besar seperti ini Pakai bibit sendiri atau beli? Untuk bibit kita beli Jadi untuk bibit jambu dan bibit jeruk kita semuanya beli Cuma untuk jambu kita cangkok Jadi untuk hasil positif itu hasilnya jambu kristal Bukan jambu cangkuran Berarti hasil cangkokannya pak ya? Iya, betul Dan di sini pak, pupuknya pakai pupuk-pupuk apa untuk jeruk? Untuk jeruk sebenarnya kita tidak pernah aneh-aneh mas Untuk pupuknya itu kita cukup pakai ponska sama mutiara saja Ponska sama mutiara saja Untuk perbandingannya mungkin ponska satu gintal Untuk mutiaranya satu sat Satu gintal sama satu sat Itu pupuknya ya pak ya? Iya, betul Terus untuk merawat biar jeruk ini menghasilkan buah yang bagus dan berlebat itu Apa obatnya sih pak? Untuk obatnya kita variasi Untuk saat ini kita lebih condong ke obat-obat hantu Obat-obat hantu Disitu ada paketan Untuk itu melebatkan buah dan juga bunga, daun juga Jadi multifungsi Kalau penyakit itu pak? Kalau penyakit? Kalau untuk obat hawa kita cukup pakai ini Begap 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 Sudah berapa lama saman merawat kebun keluarga milik keluarga ini? Untuk jeruknya perkiraan hampir 2 tahun pertama Kalau untuk jambunya baru 7 bulan Ini kok gudul-gudul semua ini habis di pemanen lah? Betul 6 bulan sekali pak ya, itu sudah panen ya pak ya? Ya sudah panen, kalau untuk jambu cepat sih mas Misalnya kita bungkusnya hari ini 1 bulan kemudian sudah bisa dipanen Dan untuk 1 bulan pun bisa kita panen 2 kali atau sampai 3 kali Oh iya pak, untuk hasil panennya selama 6 bulan itu berapa pak? Bervariasi juga pak, soalnya kita mengikuti harga pasar Kalau ada pasar tinggi Kalau 6 bulan kita bisa nyampe 35 juta bisa Berapa? Anu? 6 bulan itu Bisa? Bisa nyampe 11 tahun mas 11 ton ya pak Berat sekali pak Jadi harus pakai truk Pakai truk ya Kalau misalnya pakai yang sebelah itu Mungkin dalam 6 bulan kita bisa mencapai uang 110 juta Uang 10 juta Uang 10 juta pak ya? 110 juta guys Itu sangat besar sekali uangnya Dan mungkin perawatannya bapak ini untuk jeruknya Sangat berkualitas baik dan dirawat dengan sungguh-sungguh Ya terima kasih pak Untuk bapak Bapak Habibi bermilik tempat wirausaha kebun jeruk dan kebun jambu disini Telah menerangkan atau mengetahui proses penanaman Sampai pemanenan kebun jeruk atau kebun jambunya Sekian dari kami Kelompok Kelompok Hanuman Terima kasih kepada bapak Habibi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih